Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elva Taninya dengan NIM 1100120140825 Perkenalkan nama saya Fabrizia Rahmasuci dengan NIM 11000120140828 Apa itu badan usaha bisnis? Badan usaha bisnis merupakan suatu wadah untuk mengelola bisnis dalam suatu perusahaan Perusahaan di sini dapat dikatakan sebagai suatu tempat kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan Dasar hukum yang melandasi badan usaha bisnis yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan Undang-Undang ini bertujuan sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan dan juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan Undang-Undang ini menjelaskan mengenai jangka waktu, simpan catatan, bukti pembukuan dan juga data pendukung administrasi keuangan Badan usaha bisnis terbagi menjadi dua, yang pertama badan usaha bisnis berbadan hukum, yang kedua badan usaha bisnis bukan berbadan hukum Badan usaha bisnis berbadan hukum memiliki ciri yaitu, yang pertama pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Keuangan Yang kedua memiliki anggaran dasar perusahaan Ketiga memiliki anggota sekutu yang cukup Keempat memiliki struktur modal yang ditetapkan dan disetor Badan usaha bisnis bukan berbadan hukum juga memiliki ciri yaitu, yang pertama pendiriannya hanya dilakukan di depan notaris Kedua disahkan oleh pengadilan negeri setempat Ketiga dijalankan atas nama bersama Keempat tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelima adanya suatu pertanggung jawaban bersifat pribadi dan publik untuk keseluruhan kegiatan usaha Jenis badan usaha bisnis Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT Kedua kooperasi Ketiga yayasan Keempat firma Kelima persekutuan komanditer atau CV Untuk PT, kooperasi, dan yayasan termasuk dalam badan usaha bisnis berbadan hukum Dan untuk firma serta persekutuan komanditer atau CV Termasuk dalam badan usaha bisnis bukan berbadan hukum Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal Didirikan berdasarkan perjanjian Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Serta peraturan pelaksanaannya PT memiliki dasar hukum yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 Menggantikan undang-undang nomor 1 tahun 1995 Jenis-jenis PT Yang pertama ada PT terbuka Kedua PT tertutup Ketiga PT kosong Keempat PT domestik Kelima PT asing Keenam PT perseorangan Ketujuh PT umum atau PT publik Pendirian PT Terdapat syarat dan prosedurnya Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 Untuk syaratnya dapat dilihat di layar Struktur kepengurusan organisasi dalam PT Yang pertama ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Yang kedua ada Direksi Yang ketiga ada Dewan Komisaris Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kooperasi sendiri Kooperasi berasal dari kata bahasa latin Yaitu cum yang berarti dengan Dan aperari yang berarti bekerja Dalam bahasa Inggris Kooperasi merupakan kata yang terdiri dari dua suku kata Yaitu ko dan operation yang berarti bekerja sama Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Cooperative Beneniging yang berarti bekerja sama Dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu Mengenai dasar hukum kooperasi Landasan Yuridis Keberadaan Kooperasi Sebagai badan usaha dapat dilihat pada Bab 14 Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Mengenai bentuk dan jenis kooperasi sendiri Dibagi menjadi empat Secara timbulnya lapangan usaha dan tempat tinggal Para pegawai menurut golongan fungsional Dan sifat khusus aktivitas dan kepentingan ekonomi Untuk jenis-jenis kooperasi dan bentuk-bentuknya dapat dilihat di slide ini Selanjutnya yaitu pendirian Untuk pendirian kooperasi Kooperasi sendiri memperhatikan empat aspek Yaitu yang pertama memiliki tujuannya sama Telah membuat konsep anggaran dasar kooperasi Yang merupakan bagian dari akta pendirian kooperasi Orang yang mendirikan harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama Dan memenuhi syarat wilayah tertentu Untuk struktur kepengurusan organisasi dapat dilihat pada slide kali ini Selanjutnya adalah Yayasan Pengertian Yayasan berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 Berbunyi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota Dasar hukum mengenai Yayasan adalah Undang-Undang No.16 tahun 2001 dan pasal 365, 900, dan 1680 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pendirian dari Yayasan Syarat-syarat pendirian Yayasan Yang pertama, adanya kekayaan terpisah Kedua, tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu Yang keempat, mempunyai organisasi yang teratur Yang kelima, dididikan dengan akta notaris Yang keenam, adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Organ dari Yayasan Yang pertama, ada pembina Kedua, pengurus Ketiga, pengawas Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang firma Dasar hukum firma yaitu Ketatah Pendang-Undang Hukum Dagang ke AUD Pasal 16-35 tentang perseruan firma Dan perseruan dengan cara meminjamkan uang Atau disebut perseruan kemagitar Pendirian firma Dididikan dengan akta otentik oleh notaris Para pendiri adalah WNI Dan minimal dididikan oleh dua orang Akta pendirian diumumukan dalam berita negara Republik Indonesia Dan akta pendirian didetapkan ke kemanitaraan Pengadilan Negeri di daerah dididikannya firma Pembugaran Lampaunya waktu untuk mana persekutuan berita firma itu didirikan Dua, mesenahnya barang atau telah selesaikannya Usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan berita firma itu Tiga, gendak dari seorang atau beberapa orang sekutu Empat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan Atau menyatakan pilot Badan usaha bisnis yang kelima adalah persekutuan komanditer Atau sering sebut dengan CV Persekutuan komanditer atau CV merupakan suatu bentuk badan usaha Yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha kecil dan menengah Sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia Pengertian CV ini dijelaskan dalam pasal 19 KUHD Bahwa CV adalah perseruan yang terbentuk Dengan cara meminjamkan uang yang dididikan oleh seseorang Atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng Dasar hukum yang melandas di persekutuan komanditer ini Ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Pada pasal 19 sampai dengan pasal 21 Jenis-jenis persekutuan komanditer yang pertama adalah Persekutuan komanditer diam-diam Merupakan persekutuan yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan Kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer Yang kedua, persekutuan komanditer terang-terangan Merupakan persekutuan yang secara terang-terangan Menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga Dan yang terakhir, persekutuan komanditer dengan saham Merupakan persekutuan yang dilakukan secara terang-terangan Dengan modalnya terdiri dari saham-saham Pendirian persekutuan komanditer yang pertama Yaitu menentukan nama pendiri para perseronya Yang kedua, menentukan nama perseroannya Yang ketiga, menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yang keempat, menentukan modal perusahaan Yang kelima, memilih pengurus perseroan Yang keenam, memilih tanggung jawab masing-masing sekutu Yang didasarkan berhak dan kewajiban Dan yang terakhir, pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh